Bismillahirrahmanirrahim, sahabat, la ikrohafiddin, kod tabayyun rusdum neraik Tidak ada paksaan dalam urusan masuk ke dalam agama islam. Jadi mereka yang belum islam tidak boleh dipaksa masuk islam. Yang sudah islam itu sudah harus ikut aturan yang dibuat oleh islam. Harus sholat, shaw, meninggalkan maksiat dan lain-lain. Terus mereka yang belum islam tidak perlu riweh, tidak perlu repot terhadap umat islam. Karena agama itu hanya untuk membentuk karakter, sikap perilaku, karakter akhlak seseorang. Kalau tidak mau berakhlak sebagai muslim ya sudah, bebas. Kalau memang mau memeluk agama lain memang enggak. Atau ada orang yang nyebut anti-agama, perasaan mustahil deh. Ada orang yang anti-agama, pasti beragama. Paling tidak agamanya adalah partainya, agamanya adalah pahamnya, agamanya hawa nafsunya bisa saja. Tidak selalu agama itu yang disebut islam, nasrani, yahudi dan lain-lain. Terus pertanyaannya, kenapa ada orang yang tidak suka terhadap islam Al-Quran memang sudah menyatakan bahwa Tidak akan ridho oleh walantardu'ankal yahudu'ala nasrara hatta tatta bi'amilatahum. Tidak akan ridho orang Yahudi, nasrani kepada umat islam sampai kita ikut gaya dan pola hidup mereka, ikut aturan hidup mereka. Sebetulnya umat islam sendiri tidak akan mengganggu dan tidak boleh mengganggu agama yang lain, pemahaman yang lain. Oh enggak, saya tidak bertuhan, enggak mungkinlah, enggak bertuhan. Dalam Al-Quran saya mencari kalimat ateis, itu tidak ketemu. Yang saya temukan itu kalimat politeis. Ketika tidak bertuhan, dia sedang mempertuhankan hawa nafsunya, ilahahu hawahu. Dia sedang mempertuhankan uang, mempertuhankan perasaan, cinta dan lain-lain. Dia tidak menyembah, tidak bertuhankan kepada Allah subhanahu wa ta'ala tentunya. Tuhannya banyak. Nah, buat umat islam, Tuhannya hanya satu saja. Allah subhanahu wa ta'ala, Katakan Allah, hanya satu, Allah saja. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Untuk siapa? Untuk kita, umat islam. Maka sujud ibadahlah kepada aku. Itu hanya untuk muslim. Mereka yang tidak islam, silahkan saja. Ya, bebaslah. Bebas. Bebas beragama. Tapi yang jelas, tidak ada sedikitpun ajaran islam yang ingin mengganggu yang lain. Termasuk mengganggu faham-faham politik orang lain. Tidak, silahkan saja. Belakangan ada orang gila. Yang anehnya orang gila ini menyerang dan ngaku gila. Saya gila. Menyerang fasilitas umat islam seperti ulama masjid. Kenapa tidak merusak? Kenapa merusak masjid? Bukannya merusak tiang listrik misalnya. Atau tower telepon. Wallahualam, tapi yang jelas ini kita semua sudah paham. TST lah. Tahu sama tahu. Nah, kalau memang itu orang gila ya menyerang. Ada orang yang tidak gila. Yang tidak gila menyerangnya malah nuduh yang gangga. Mereka yang tampan, good looking. Mereka yang enak dilihat. Itu kalau hafal Quran, kemudian ke masjid, terus jadi imam masjid, itu radikal. Benih-benih radikal atau teroris. Kenapa harus, gini, kenapa harus itu yang disebut radikal dan teroris? Mari kita bicara data saja lah. Data ada enggak sih radikalisme di tengah-tengah umat islam? Terorisme di tengah-tengah umat islam? Kecuali ada kelompok-kelompok yang disebut sebagai muslim, kemudian dicetak untuk menjadi teroris. Atas nama mereka yang mencetaknya bukan hadir dari rahim umat islam. Tapi umat islam yang putus asa ya. Itu dicetak untuk menjadi radikal atau teroris. Untuk membuktikan bahwa umat islam itu teroris dan radikal. Dalam artian negatif. Kemudian, ya bagaimanapun juga, ada upaya-upaya bagaimana umat islam jauh dan terasesamanya. Ya sebut saja social distancing. Ada upaya-upaya umat islam tidak sholat berjamaah dengan sempurna. Dan lain sebagainya. Saya enggak ngerti. Sebetulnya dosa kita apa sih kepada negeri ini? Dosa kita apa sih kepada kehidupan dunia ini? Dosa umat islam itu apa? Tolong datanya sebelah mana? Datanya kapan, tahun berapa, di mana kejadiannya? Bikin filmnya seperti film G30S PKI. Bikin filmnya seperti itu. Kekejaman umat islam seperti itu. Muslim di Uyghur, di Rohingya. Itu jadi korban. Kenapa? Apa salah mereka? Wallahualam tapi yang jelas itu terjadi. Buat kita umat islam tentu harus waspada, dekatkan diri kepada Allah. Terus berbuat baik, terus bersodakoh di antara kita. Terus kita juga membangun kekuatan individu kita. Berakhlak mulia tentunya dan selalu memberikan manfaat sebesar-besarnya. Supaya Allah menjaga kita. Karena kita tidak bisa menjamin manusia bisa menjaga kita muslimin. Yang pasti umat islam akan menjaga kebaikan orang-orang yang beragama apapun. Silahkan. Kita tidak boleh mengganggu. Tidak boleh membakar gereja, sinagog, vihara. Tidak boleh merusak tempat-tempat ibadah. Mereka tidak boleh. Kita harus menjaga, bukan berarti menjaga kemudian-kemudian kita jadi pengawal. Mereka tidak mengganggu. Tidak mengganggu. Silahkan saja. Seperti itu. Dan kami umat islam memohon kepada siapapun dan semua pihak. Tolong dong. Berikan kepada kami ketentraman sujud, ketentraman membaca Quran, ketentraman membentuk karakter kami. Ada batas-batas tertentu yang suatu saat Allah memerintahkan kami berbuat ketika kami diinjak. Ada perintahnya dari Allah. Tapi perintah itu pun hadir saat betul-betul umat islam dibuat. Hancur. Ada kalimat al-fitnatu asyadu min al-qad. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Fitnah itu apa? Tuduhan-tuduhan. Yang mendeskreditkan al-islam sampai al-islam menjadi hina gara-gara tuduhan itu. Itu fitnah. Bukan saya dituduh tampan misalnya itu bukan fitnah. Atau seorang dituduh mencuri itu bukan fitnah tuhmah. Fitnah itu agama urusannya. Agama yang dirusak oleh tuduhan-tuduhan yang sekarang ini terjadi. Nah ketika ini terjadi, maka ada sebutan asyadu min al-qad. Bahwa tuduhan mereka itu jauh lebih kejam daripada kita berperang melawan mereka. Ya bukan dari pembunuhan. Al-qad itu berperang. Jadi ketika kita dituduh dan dihindakan sampai luluh lantak. Maka berperang itu jauh dosanya lebih ringan. Ya artinya efek atau resikonya lebih ringan. Tidak lebih berat daripada fitnah itu sendiri. Wallahualam tapi yang jelas ada batas. Ada batas dimana umat islam mendapatkan perintah dari Allah untuk melakukan sesuatu. Berikan kepada kami kesempatan untuk tentera mensucu, tentera membaca Quran, tentera membangun karakter. Tentera mendidik anak-anak kami dengan baik. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.